Halo guys, kekayaan Ranz capai triliunan rupiah, Raffi Ahmad malah ngaku cuma jadi pegawai Nagita Slavina. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Semenjak menikah pada Oktober 2014 lalu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendirikan Ranz Entertainment yang tak disangka-sangka kini platform tersebut melejit hingga beromset triliunan rupiah. Hal ini seperti yang tertuang pada kanal Youtube Helmi Yahya yang berbincang dengan Raffi Ahmad di Andara. Menjadi sebuah perusahaan besar yang sukses, Raffi Ahmad malah mengaku jika jabatannya hanyalah seorang PNS atau pegawai Nagita Slavina. Hal ini karena di awal, Raffi menyerahkan semua pemasukan Ranz Entertainment dipegang oleh sang istri Nagita Slavina. Dan keduanya pun seakan masih tak percaya jika Youtube channel yang ia dirikan di garasi rumah Andara, kini bisa menjadi perusahaan raksasa yang dapat menghasilkan income dari berbagai sumber. Fungsi lo di Ranz apa sih? Aku? Bos, dia kita PNS, pegawai Nagita Slavina. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax